Salam Olah Raga Korea Selatan melaju ke semifinal Piala Asia 2023 usai mengalahkan Australia 2-1 di perempat final. Tago Courier selamat dari kekalahan di waktu normal, sebelum bangkit meraih kemenangan di babak tambahan. Bermain di Stadion Al-Jano, Jumat, 2 Februari 2024, Korsel berupaya tampil menekan sejak awal. Ancaman hadir di menit ke-14 lewat Kim Min Jae, namun tembakannya melenceng di samping gawang. Australia yang bertahan dengan dalam coba membalas di menit ke-18 lewat tembakan jarak jauh Connor Metchalve, namun arah tembakan jauh dari sasaran. Dua menit berselang, tembakan Craig Godwin ditepis keeper Korsel, Joe Hyeon Woo. Hwang Hechen berhasil membobol gawang Australia di menit ke-33 usai menyambar umpan silang mendatar Sol Yang Woo, namun dianulir oleh wasit karena Sol lebih dulu offside saat menerima umpan dari belakang. Korsel justru kebobolan di menit ke-42. Kesalahan umpan Hwang Inbeom berujung serangan balik untuk lawan. Crossing Nathaniel Atkinson disambut Godwin dengan tendangan voli ke sudut kiri gawang dan tak mampu dihalau Joe. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Di babak 2, Korsel mendapat peluang bagus lewat Lee Kang In pada menit ke-48, namun tembakan pemain Paris Saint-Germain itu berhasil digagalkan keeper Australia, Matthew Rian. Itu menjadi shot-on target pertama Korsel di laga ini. Australia hampir menggandakan skor pada menit ke-54, namun Joe berhasil sundulan Martin Boyle. Bola liar disambar Boyle, namun kembali dihalau Joe. Bola liar lalu mengarah ke Mitchell Duke, namun tembakannya kali ini melambung. Duke kembali mendapat peluang lewat sundulan di menit ke-74, namun Joe dengan sigap mengamankan gawangnya. Lee Jae Sung mendapatkan semas via umpan terobosan di menit ke-79, namun ia gagal menguasai bola dengan baik dan dihalau oleh Rian. Nyaris! Crossing Jordan Bos dari sisi kiri disambut Duke yang bebas tak terkawal pada menit ke-84. Posisi Joe pun sudah tak mampu menjangkau bola, namun sundulan pemain 33 tahun itu melenceng tipis di samping kanan gawang. Penalti untuk Korsel Pelanggaran Louis Miller terhadap San Hungnin di kotak penalti pada menit ke-94 membuat wasit menunjuk titik putih. Wang maju sebagai eksekutor dan sukses menaklukkan Rian. Skor 1-1 membuat laga berlanjut ke extra time. Di masa perpanjangan waktu, San membawa Korsel memimpin 2-1 pada menit ke-104. Kendangan bebasnya ke sudut kiri gawang Australia coba dihalau Rian, namun bola tetap masuk ke gawang. Upaya Australia menyamakan skor kian sulit saat Aiden Wonil diusir wasit pada menit ke-105, tempat usai menekel keras huang. Skor 2-1 untuk Korsel bertahan hingga usai. Di semifinal, tim asuhan Jurgen Klinsmann akan bertemu Jordania yang mengalahkan Tajikistan 1-0. Terima kasih telah menonton!